Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk adik-adikku sekalian dan rekan-rekanku sekalian yang telah berkunjung ke channel Semua Pasti Pintar ini Channel yang membahas tentang bagaimana mendapatkan jawaban dari persoalan matematika secara cepat, tepat, dan legas Kali ini kita akan membahas bagaimana cara cepat menghitung akar pangkat 3 dari bilangan ribuan yaitu 3375 Untuk menghitung akar pangkat 3, ingat tip yang pertama berikut ini adalah Untuk angka ribuan, jawabannya untuk bilangan ribuan, jawabannya adalah 2 digit atau 2 angka atau masuk kategori puluhan Jadi kita tuliskan di sini untuk puluhan yaitu 2 angka Kemudian langkah selanjutnya adalah Kita tandai dulu bilangan yang paling belakang yaitu angka 5 Jadi angka belakang dari 3375 adalah angka 5 Nah, angka 5 ini kita gunakan untuk menghitung angka atau bilangan yang paling belakang di sini Ingat lagi tip berikutnya adalah Jika angka belakangnya adalah 2, 3, 7, dan 8 Maka jawabannya 10 dikurangi angka tersebut Karena angka belakang ini angka 5 atau angka 5 Maka tidak masuk kategori ini Kita ke tips berikutnya yaitu Untuk angka belakang bukan 2, 3, 7, dan 8 Maka jawabannya bilangan itu sendiri Karena ini angka 5 bukan 2, 3, 7, dan 8 Maka bilangan itu sendiri yaitu angka 5 Letakkanlah angka 5 di bagian paling belakang Kita sudah mendapatkan satu bilangan jawaban yaitu bilangan yang terakhir Sekarang berapakah angka yang paling depan? Nah, itu pertanyaannya Untuk mendapatkan angka yang paling depan Adik-adik ingat tip berikutnya yaitu Adik-adik hapalkan dulu 5 bilangan paling awal yaitu Angka 1, 2, 3, 4, dan 5 Itu dipangkatkan 3 Jadi, adik-adik hapalkan 1 pangkat 3 itu sama dengan 1 Kali 1 kali 1 Yaitu sama dengan 1 Kemudian 2 pangkat 3 itu sama dengan 2 Kali 2 kali 2 sama dengan 8 Sama juga dengan 3 pangkat 3 yaitu Sama dengan 27 4 pangkat 3 sama dengan 64 5 pangkat 3 sama dengan 125 Adik-adik hapalkan betul Pangkat 3 kali dari bilangan 1, 2, 3, 4, 5 ini Untuk mempercepat Untuk memudahkan adik-adik dan adik-adik Untuk mendapatkan angka yang paling depan di sini Nah, adik-adik hapalkan Membuat tabel seperti ini Kita langkah selanjutnya yaitu Tarik garis pemisah di sebelah titik ribuan Mengisahkan 3 angka di belakang Maksudnya begini Kita hitung 3 angka yang paling belakang Yaitu 1, 2, 3 Nah, kemudian kita tarik garis pemisah seperti ini Nah, tinggal mengisahkan angka 3 Langkah selanjutnya adalah Kita lihat Cek tabel perpangkatan 3 Cari hasilnya lebih kecil atau sebandingan angka di sebelah kiri garis Nah, angka 3 ini sebagai pembangun untuk tabel yang kita buat tadi Cari angka yang di deratan ini Adik-adik Di deratan ini Cari angka yang hasilnya lebih kecil atau sama dengan dari 3 Kita dapatkan jawabannya adalah 1 Nah, berarti apakah angka 1 ini yang ditulis di sini? Bukan yang ini yang ditulis ya adik-adik Tapi yang ditulis di sini adalah angka yang ini Jadi, letakkanlah angka 1 ini di paling depan Nah, adik-adik Jangan sampai salah menempatkan ya adik-adik Yang diletakkan adalah bukan yang angka 8 Tapi angka yang 2 untuk menepati yang paling depan Oke Mudah-mudahan mengerti ya Nah, kita lanjut Jadi, kita dapatkan hasil Akar pangkat 3 dari 3375 itu sama dengan 15 Oke Mudah bukan? Bagaimana menghitung akar pangkat 3 dari bilangan ribuan? Di sini yang paling penting yang aku tegankan adalah Adik-adik Hapalkan dulu sampai di luar kepala Angka 3 dari 5 bilangan 1, 2, 3, 4, dan 5 Jika ini sudah dihapalkan betul Maka mudah sekali untuk menghitung akar pangkat 3 dari 1 bilangan Oke, adik-adik Semoga materi ini bermanfaat untuk adik-adik sekalian Dan memudahkan adik-adik untuk mendapatkan jawaban dari soal PR Atau soal ujian mengenai akar pangkat 3 Oke Sekian dari Papi Tetukos Semoga bermanfaat Wassalamualaikum Wr. Wb Salam sejahtera untuk kita semua Dan tetap semangat untuk belajar Terima kasih telah menonton!